Kota itu ulama berbeda-beda pendapat, ada yang berkata itulah Baitul Maqdis, sekarang kita tahu Baitul Maqdis, ada yang berkata bukan Baitul Maqdis, ada yang berkata bahwa justru itu di Syam, Syam itu daerah Syria, Libanon sekarang. Ada lagi yang berkata dia di Falastin tapi bukan di Baitul Maqdis, tidak penting buat kita mengetahui dimana dia, yang jelas kota itu dilukiskan sebagai kota mukaddas, biasa kita terjemahkan suci, kita ingin bertanya apa sih yang dinamai suci itu, apa itu suci? Bersih Cuma bersih Wah kita bisa katakan satu kota yang bersih, kota suci Pasti tidak kan? Suci itu menurut ulama-ulama ada tiga syaratnya, baru dia dinamai suci Yang pertama, dia indah Salah satu unsur pokok keindahan itu kebersihan Yang kedua, baik Yang ketiga, benar Kalau bergabung ketiga-tiganya ini itu namanya suci Kota yang suci, yang baik, artinya subur, udaranya sejuk Ya kan? Itu misalnya Kota yang benar atau hak itu yang disana ditumbuh, berkembang, diajarkan nilai-nilai yang luhur Jadi ada kota indah, bagus, bersih Tapi penuh maksiat, itu bukan kota suci Disana dulu, nabi-nabi datang mengajarkan tauhid Indah, benar Baik, itu tiga syarat Dari kota yang dinamai kota suci Baik Ya Yang Allah wajibkan kepada kamu untuk memasukinya Kamu mesti masuk ke sana Kita lihat lebih jauh Jangan kamu murtad Murtad ya Kamu dulu pernah menyembah sapi Ya kan? Umat nabi Musa Kamu pernah menyembah berhalat Jangan Itu satu maknanya Bisa juga maknanya Latartaddu'ala'adbarikum Jangan mundur Disana tuh ada musuh Kamu harus maju Jangan mundur Yang ketiga maknanya Latartaddu'ala'adbarikum Tidak usah kembali lagi ke Mesir Saya kira itu pesan Kita akan lihat Bagaimana sikap kaumnya Yang kita namakan anak nakal ini